Shalom, selamat datang di channel Lahir Baru. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang siapa Yesus yang diceritakan Alkitab. Yesus adalah tokoh yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah dan kebudayaan manusia. Yesus adalah pusat dari iman Kristen. Yesus mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, kedamaian, dan keadilan yang masih relevan dan dibutuhkan hingga saat ini. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang Yesus. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Yesus juga disebut sebagai ngesias, yaitu orang yang diurapi oleh Allah untuk memimpin dan membebaskan umatnya. Dan Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada dalam kitab perjanjian lama. Yesus lahir di Bethlehem dari seorang perawan bernama Maria yang dikandung oleh roh kudus. Yesus dibesarkan di Nazaret dan menjadi tukang kayu seperti ayah angkatnya Yusuf. Yesus memiliki keluarga dan saudara-saudara kandung yang juga menjadi pengikutnya kemudian. Yesus hidup di zaman ketika bangsa Israel diduduki oleh kekaisaran Romawi yang menindas dan memeras rakyatnya. Ketika berusia sekitar 30 tahun, Yesus mulai berkotbah dan mengajar tentang kerajaan Allah serta melakukan berbagai musizat dan penyembuhan. Yesus mengajak orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Injil yaitu kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Yesus memiliki 12 murid utama yang disebut Rasul yang mengikuti dan belajar darinya. Yesus juga memiliki banyak pengikut dan simpatisan lainnya dari berbagai latar belakang dan golongan. Yesus menghadapi banyak penentangan dan kebencian dari para pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh ajaran dan popularitasnya. Mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkap, mengadili, dan menyelipkan Yesus. Yesus disiksa, dihina, dan disalipkan di bukit Golgotha di luar kota Yerusalem. Yesus mati di kayu salib dan tubuhnya dimakamkan di sebuah buah. Namun Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa atas maut dan memberikan harapan dan kehidupan baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus memberikan perintah terakhir kepada para rasulnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia dan kemudian naik ke sorga. Itulah cerita singkat tentang Yesus yang diceritakan oleh kitab. Saya harap video ini dapat memberi Anda gambaran umum tentang siapa Yesus dan mengapa dia begitu penting bagi banyak orang. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus Anda dapat membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mencatat riwayat hidup, pengajaran, karya, dan pengorbanannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.